Di terowongan Paledang Bogor, sebuah tragedi mengenaskan terjadi 22 tahun silam. Di awali dari keterlambatan kereta Bogor Sukabumi, jumlah penumpang kemudian menggeludan. Dari yang biasanya hanya 700-an menjadi 1000 orang banyaknya. Jadwal keberangkatan kereta tujuan Sukabumi yang harusnya jam 1 siang, kemudian tertunda hingga jam 4 sore. Dari sinilah tragedi terowongan Paledang Bogor di tanggal 12 Januari tahun 2000 bermula. Dimana segerombolan anak-anak muda nekat naik di atap kereta api meski sudah diperingatkan oleh petugas. Kejadian ini penumpang jam 1 harusnya pada naik itu. Karena mereka susah dibilangin gitu nih anak-anaknya udah ribuan dari atas itu. Karena kepala stasiun susah ini akhirnya mereka naik ke atap, tuh ribuan lebih banyak dari yang di bawah. Waktu itu mereka akhirnya berangkatan setengah 4 sore, harusnya jam 1, setengah 4. Kejadian langsung di pas terowongan ini, kereta itu larinya kencang, kencang sekali. Kencang, biasa nggak sih, nggak biasa, nggak seperti biasa gitu. Kencang karena merasa kecewa harusnya sampai jam 1, mundur jam 4. Kejadian di terowongan ini karena lebih rendah itu, tembongan di bawah itu yang kena, tembongan di atas. Karena mereka bawa tas ransel itu. Kalau nggak bawa tas, ya paling mengkurap aja udah pas. Mereka kena ini, palanya. Kereta api tujuan sukabumi yang syarat penumpang melaju dengan cepat untuk mengejar keterlambatan. Anak-anak muda yang duduk di atap tak menyadari jika dalam jarak 1 km dari stasiun Bogor, ada terowongan jalan paledang yang ukurannya hanya pas dengan badan kereta api saja. Kecelakaan pun tak bisa dihindari. Para penumpang di bagian atap kereta langsung menghantam dinding atas terowongan paledang. Sementara sebagian lainnya berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari atas kereta yang berkecepatan tinggi. Terowongan paledang dibangun pada tahun 1872 seiring pembangunan rel kereta api Bogor Sukabumi yang melalui batu tulis. Bentuk datar bagian atas terowongan sangat tidak memungkinkan dilewati penumpang di atas gerbong. Alhasil, kebanyakan korban mengalami luka di bagian kepala karena terbentur mulut terowongan. Mendengar benturan dan teriakan keras dari penumpang kereta, warga sekitar berlarian untuk memberi pertolongan. Warga terkejut ketika sampai di lokasi, mereka menemukan puluhan korban dengan kondisi mengenaskan. Waktu itu ibu kan lagi duduk-duduk, lagi tiduran sama cucu. Kata ibu begini, kok ini kereta kenceng amat sampai bohlam ibu lagi tiduran jatuh ke perut ibu. Langsung ibu kereta masih panjang kan? Ada yang di kereta, ibu tolong. Ada rangsal jatuh ke depan rumah ibu itu ya. Kata ibu, oh iya nanti ibu ambilin. Tapi ibu terus naik. Pas naik, ibu lihat di sini udah penuh. Ada 12 orang yang diketemukan tewas di tempat dalam kondisi tubuh yang tidak utuh. Sementara beberapa bagian tubuh ditemukan terpisah tak jauh dari lokasi kecelakaan. Setelah tragedi terowongan paledang yang merenggut banyak nyawa terjadi, suasana di sekitar lokasi dirasakan berbeda oleh masyarakat setempat. Mereka kerap menyaksikan hal-hal aneh yang dikait-kaitkan dengan kematian para korban kecelakaan yang dianggap mati tak sempurna. Pas kita udah beris maghrib, kotor celana kita taruh cari mandi. Ya isti mau masuk katanya. Ada kemana ada mertua di situ, rumah saya dia ngontek di atas ini. Pas dia mau buka kamar mandi, ada yang nahan dari dalam. Isti lain suasana artinya. Oh ini ada gangguan karena ada darah di celana saya. Takut ya menurut gue, takut. Kita minta lah jangan sampai ganggu apa. Kita serai diri ke Allah ya. Masa akhirnya kita nolong niatnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax